Pemeriksa Unjuk Rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Unjuk Rasa sempat diwarnai kericuhan dan pembakaran ban bekas. Unjuk Rasa, mahasiswa yang dipusatkan di jalan AP Petarani atau berada tepat di bawah flyover Makassar, Sulawesi Selatan, sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu oleh salah seorang warga yang tiba-tiba datang membawa senjata tajam yang ingin membubarkan aksi Unjuk Rasa. Mahasiswa sempat berlarian menghindar. Diduga warga tersebut tidak berkenan adanya aksi Unjuk Rasa. Selain kericuhan, Unjuk Rasa juga diwarnai pembakaran ban bekas di tengah jalan. Perkembangan terbaru dari Unjuk Rasa di Makassar, Sulawesi Selatan sudah ada rekan Nana Jamal langsung dari jalan Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, masih ada masa sepertinya di belakang Anda. Apakah masih terjadi kericuhan di sana, Nana? Ya, Fandi dan April, tadi aksi Unjuk Rasa yang dilaksudkan oleh mahasiswa dan juga elemen masyarakat lainnya ini sempat landai, namun tiba-tiba saja di belakang kami ini terjadi kericuhan kembali. Belum kami ketahui apa penyebab terjadinya kericuhan di sekitaran masa yang ada di jalan AP Petarani ini. Masa sengaja memusatkan aksi mereka di jalan AP Petarani ini sehingga tidak menutup lagi arus lalu lintas di Urib Semuharjo, sehingga mereka hanya fokus di jalan AP Petarani ini. Pada saat mereka tengah melakukan orasi tadinya dengan tertib dan juga tenang, ini tiba-tiba ada teriakan-teriakan lagi dan juga arahan-arahan dari korlap mereka agar tidak terprovokasi. Nampaknya ada aksi ataupun orang-orang di tengah lapangan ini yang kemudian berusaha untuk memicu terjadinya kericuhan di tengah masa aksi. Ya, dan Fandi dan April yang dapat kami sampaikan update informasi yang kami peroleh terkait adanya insiden sebelumnya di mana ada seorang pria paruh baya yang datang ke tengah kerumunan masa dan berusaha untuk membuarkan masa ini berjumlah sebanyak kurang lebih enam orang, di mana orang-orang ini ternyata merupakan tim pemenangan paslon wali kota yang tidak terima baliho dari calon mereka ini kemudian diturunkan dan dirusak seperti itu. Jadi pria paruh baya dan juga rekannya ini datang ke tengah-tengah kelompok masa dan juga seorang pria paruh baya tersebut ini membawa senjata tajam berupa parah walaupun tidak dikeluarkan dari sarungnya. Ini mengancam masa aksi karena tidak terima baliho dari tim paslonnya ini kemudian dirusak ataupun diturunkan seperti itu. Dan kembali kami sampaikan juga Fandi dan April hingga sore hari ini di waktu Makassar sudah menunjukkan hampir pukul 6 sore masa belum beranjak dari tempat mereka. Meskipun tidak ada tambahan masa namun masa yang sejak siang hari tadi ini masih terus bertahan dan terus melakukan orasi untuk menyampaikan penolakan-penolakan mereka terkait pengesahan Omnibus Law yang draftnya telah diserahkan kepada Presiden pada tanggal 14 Oktober 2020 lalu. Mereka berharap ada perpu yang dapat mengubah ataupun juga membatalkan Omnibus Law ini. Selain mereka melakukan unjuk rasa dan orasi penolakan terhadap Omnibus Law mereka juga memperingati ataupun juga menilai dan juga mengukur kinerja Jokowi Ma'ruf Amin yang tepat satu tahun pada hari ini 20 Oktober 2020. Terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.